Skenario Verdi Sambo terbongkar. Novel PA212. Benar, kata Habib Rizik. Negara ini darurat kebohongan. Kita nggak bisa sampai ada tim khusus. Ternyata di Polri itu ada tim khusus yang melakukan tindakan-tindakan boleh dikatakan mafia. Mafia di dalam tubuh kepolisian. Kita nggak duga penjahat berdinas. Bajingan berdinas memakai institusi negara untuk kepentingan oligarki. Karena apa yang dilakukan satgasus ini merupakan daripada perpanjangan oligarki mengatasnamakan intusi sunggiran. Ini yang sangat berbahaya. Karena itu melindungi daripada kepentingan oligarki. Masalah yang penting negara ini mungkin juga, mungkin juga kasus daripada pemilu yang 700 KPPS ini mungkin diduga kerjaan satgasus juga. Begitu juga masalah kriminalisasi ulama, judi online, sampai pemalsuan pelumas, kegala, narkoba, kemudian situs-situs yang lain. Ini ada di penanganan khusus satgasus 50 yang dipimpin langsung ke Dian Sambu. Yang ketiga Pak Kabori, ini serius Pak Kabori. Ada geng, mafia di institusi Anda. dibuktikan dengan 31 orang yang sukarela memilih masuk durang. Jadi harus didalami ini ada apa Pak Kabori. Sehingga keluar rekomendasi-rekomendasi pembenahan yang sangat mendasar. Reformasi kultural yang tidak pernah selesai. Kemudian juga dalam reformasi struktural. termasuk di dalamnya ini, Koli harus berani mengikut sertakan peran serta maharikat di dalam pemeriksaan di Majelis Kodetik Kepolisian. Rasanya tidak percaya, mencoba menjelaskan kepada diri sendiri, kok bisa ya? Aneh, aneh, kok bisa? Reputasi setinggi itu harus terjadi seperti ini. Akhirnya saya berpikir, kenapa bisa terjadi begitu mendalam, membawa seret sebanyak orang, saya mencari mencoba bertanya tanpa pretensi untuk membenarkan atau membela. Dikutip dari jitunews.com Jakarta. Kasus kematian Brigadir J ternyata mendapat perhatian khusus dari PLT Wakil Ketua Umum PA212, Novel Bamukmin dalam hal ini yang menyesalkan irjen Ferdi Sambo tega menghabisi anak buahnya sendiri. Bahkan sempat membohongi publik soal kronologi tewasnya Brigadir J. Novel merasa apa yang dikatakan Habib Rizik Sihab terbukti adanya menurutnya kebohongan Ferdi adalah salah satu kasus diantara banyak lainnya. Menurut Novel, terungkapnya rekayasa Ferdi sekaligus membongkar bebroknya sejumlah lembaga. Tak ayal, ia menilai Indonesia tengah mengalami darurat kebohongan. Sebelumnya, Habib Rizik Sihab bebas kesarat pada 20 Juli 2022. Setelah bebas, ia kembali menggaungkan revolusi ahlak. Hal itu berkaitan dengan kondisi negara yang darurat kebohongan. Baru terungkap ada orang lain yang berperan lebih besar dari pada Irjen Fadisambo dalam pembunuhan Brigadir J alias Brigadir Joshua atau Brigadir Nofriansa Joshua Kutabarak. Hal itu diungkap oleh Baradae kepada pihak lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK. Dalam pengakuan Baradae, pihak LPSK menyebut pelaku lain yang perannya lebih besar dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi pada 8 Juli 2022 lalu. LPSK juga akhirnya menetapkan Baradae sebagai justin kolaborator dalam kasus pembunuhan berjana terhadap Brigadir J. Alasan LPSK menjadikan Baradae Richard Elizabeth Budihang Lumiu atau Baradae sebagai justin kolaborator diungkap sang ketua Hasto Atmojo Suroyo. Hasto menyebutkan Baradae itu bakal memberikan informasi terkait kasus pembunuhan Brigadir J yang membelinya. Selain itu, Baradae juga telah siap mengungkapkan peran pelaku lain yang jauh lebih besar dari dirinya dan Irjen Fadisambo. Atau atasannya di dalam tinggak pidana ini ungkap Hasto Atmojo Suroyo ditutip dari tayangan siaran langsung konferensi pers dari kanal Kompas TV Senin 15 Agustus 2022. LPSK Katastol siap memberikan perlindungan penuh kepada mantan Ajudan Irjen Fadisambo itu. Sebab, Baradae merupakan saksi kunci pembunuhan perencana yang didalami mantan Kadir Propan Polri Irjen Fadisambo. Hasto juga menjelaskan alasan pihaknya menjadikan Baradae sebagai justin kolaborator. Tim LPSK mengambil keputusan itu setelah melihat bahwa Baradae bukan pelaku utama pembunuhan Brigadir J di Durian 3 Jakarta Selatan pada Juli di Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Pertama, karena yang bersangkutan bukan pelaku utama Imbu Hasto Atmojo Suroyo. Menurut LPSK, peran Baradae dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sangat kecil. Pasalnya, tindakan Baradae menembak rekan kerjanya itu merupakan perintah dari atasannya Irjen Kedisambo bukan inisiatif Baradae dan prediksikan bahwa yang bersangkutan bakal ditetapkan sebagai tersangka Imbu Hasto Atmojo Suroyo. Diketahui Baradae ditahan di rumah tahanan Baris Krim Polri. LPSK lindungi orang tua Baradae. Selain itu, LPSK juga menjelaskan pihaknya turut melindungi orang tua Baradae. Pihak LPSK masih mencoba menghubungi keluarga Baradae. Keberadaan orang tua Baradae juga menjadi sorotan setelah meninggalkan kediamannya di Manado. Rumah orang tua Baradae di Manado pun tampak sepi. Pengacara Baradae Ronnie Talapesi mengungkapkan kondisi kesehatan orang tua kliennya. Namun, Ronnie Talapesi merahsiakan keberadaan orang tua Baradae untuk menjaga privasi. Sebab, menurut dia orang tua kliennya sudah berusia lanjut. Sementara itu, Baradae terlihat santai saat berdialog dengan LPSK. Baradae mengaku ke LPSK bahwa ada pelaku lain atau orang lain yang berperang lebih besar dari Irjen dan disambung dalam pembunuhan Brigadir C dikutip dari Kompas TV. Baradae tampak menggunakan baju tahanan orang sedangkan kaos dalam hitam. Raut wajian Baradae tak terlihat tegang saat bertemu LPSK. Bahkan, dalam sebuah momen, Baradae sempat mengurai senyuman tipis di samping wakil ketua LPSK. Senyuman Baradae yang seolah nega itu diduga jadi bentuk ber... jadi bentuk kebersyukuran atas pelindungan yang telah diberikan LPSK. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.